Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Galim Sinir Ramadan, disini saya akan kasih tau tutorial cara membuat TechHTML. Apa yang anda ketahui tentang TechHTML? TechHTML adalah alat yang membentuk kata-kata dan kalimat, membantu kita untuk mengkomunikasikan pesan visual ke penghujung situs. Dari menyusun teks, gambar, sampai menciptakan interaksi yang dinamis. TechHTML bertindak sebagai bahan baku yang mengubah konsep menjadi kenyataan dalam tampilan browser. Dan disini kalian bisa lihat mobilitas jarak jauh, itu yang di lingkarin merah itu adalah cetak ulang referensi isi. Nah itu contohnya. Nah, apa itu komentar dalam HTML? Komentar dalam HTML adalah elemen yang diabaikan oleh browser. Ia tidak akan ditampilkan di dalam web. Komentar biasanya digunakan untuk memberikan informasi tambahan pada kode HTML dan kadang juga digunakan untuk menonaktifkan beberapa kode HTML. Nah ini adalah cara membuat komentar di HTML. Dan ini adalah contoh yang kedua, cara membuat komentar di HTML, tapi di software Viscode ini. Kalian bisa lihat di sebelah kiri, ada gambar yang dimana kalian bisa mengopi dan mencontohnya dengan baik, oke? Dan ini adalah contoh dari hasil kita membuat komentar di HTML. Kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri. Dia akan mencetak apa yang kita tulis di dalam komentar HTML. Misalnya, hello world. Dan disitu akan mencetak hello world. Dan selanjutnya adalah atribut untuk komentar. Komentar tidak bisa ditambahkan atribut. Jika kamu mencoba menambahkannya, itu akan sia-sia. Soalnya, komentar merupakan elemen yang tidak akan diproses oleh browser. Nah yang pertama, komentar untuk menjelaskan arti tag. Saat belajar HTML, kamu mungkin akan kesulitan mengingat fungsi dan arti dari tag HTML. Karena itu harus kamu membuat catatan untuk mengingatnya. Yang kedua adalah komentar untuk menyimpan todolist. Komentar kadang sering digunakan untuk menyimpan todolist. Ini akan membuat kita mengingat apa yang harus dikerjakan pada bagian HTML tertentu. Yang ketiga adalah komentar untuk menonaktifkan kode HTML. Komentar kadang sering digunakan untuk menonaktifkan kode HTML. Dan segitu dulu video dari saya, cara membuat komentar di HTML. Saya Galisun di Ramadan. Amit benar-benar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.